Terima kasih telah menonton sebelumnya, saya minta Boyan ada pendapat dari notulen? Bener saya sebagai notulen, saya melihat ini terdakwa bersalah. Karena dia bener bikin manajemennya abal-abal, dia selalu bawa kobra. Kok bu? Kanji kan? Beda kanji. Beda kanji. Beda bu. Nah dia juga bersalah. Kenapa? Dia bukan manajemen artis, tapi dia manajemen manusia silper. Kok bisa? Panji merenium. Manajemen manusia silper lagi. Ini dunia panji. Jumanji? Manji. Manji. Dunia panji ya? Agak lama. Ada bukti? Oke boleh bawa buktinya? Tepung, tepung. Ini yang mulia. Apa itu? Bisa amat sangat memberatkan yang mulia. Ini. Apa ini? Adalah. Ini ngapain sih? Kepu sih? Waktu ada orang kecelakaan. Dilihatin. Ini adalah album rap panji yang mulia. Boleh dilihat? Album rap panji dimana dia mencoba membuka manajemen artis sementara album rap dia. Gak banyak yang tau. Sorry, sorry. Yang mulia. Sorry. Kurang tepat. Ya. Bukan gak banyak yang tau. Tapi. Gak ada yang tau. Bahkan yang mulia, mohon maaf ya. Suatu kejadian pernah rumahnya kemalingan. Semua barang diambil. CD rapnya dia. Itu utuh sama sekali. Gini. Gak ada yang sentuh sama sekali. Gini. Mungkin kesannya maling gak mau nyuri album saya karena susah dijual. Tapi bukan itu. Jadi yang mulia. Emang kasian malingnya berat. Berat. Karena albumnya emang banyak yang gak kejual. Jadi gak bisa dibawa. Yang mulia. Malingnya gini. Malingnya ambil tipi. Terus liat kaset. Uh. Selera musiknya jelek nih yang punya rumah. Ameh. Bercabut. Yang gitu. Mulut kamu terlalu jahat. Eh. Yang mulia. Tanya sama dia. Kalian tau panji pernah ngerap? Nggak. Nih. Tapi. Tapi. Tapi kalian tau gak ada yang ini? Eh. Apaan tuh? Tau. Tunggu. Ini bukan generasi yang mendengarkan musik saya. Iya betul. Kalau lakunya. Musik saya dinikmati sama angkatan Nani Wijaya. Mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf. Kalian tau band The Beatles? Tau. Tau. Bukan eranya mereka tapi dengerin. Nih. Saya punya bukti. Saya punya bukti video yang menguatkan. Gimana kredibilitasnya sebagai talent manajemen. Tunggu tunggu. Videonya apa dulu nih? Tenang dulu. Masa saya gak tau yang mulia. Ya tenang dulu. Sabar. Ini video ini menguatkan kredibilitasnya jelek yang mulia. Ini dia kita lihat. Sebelasta. Sepuluh tahun sekarang. Yes. Loh. Ini video berada anda. Betul, betul. Anda lihat fuzz nya. Sebelas. Okey-oke dan tu this. Yang Mulia sebelas, dia upload berapa tahun yang lalu? Yang Mulia, dengan asumsi, Yang Mulia itu dengan asumsi berarti satu tahun, satu feel. Dan ada di tahun ke-10, mungkin dia ngeklik dua kali gak sengaja. Yang Mulia, saya disediri untuk disedak, bukan untuk di fitnah. Tolong Rigen jelaskan kenapa segitu angkanya. Gak, kalau ngerep emang agak kurang abang. Yang Mulia, Yang Mulia, Pembela saya tidak adil, Yang Mulia. Dia mencoba menjelekkan nama saya karena dia rapper juga. Bukan gitu, maksudnya karena... Lihat komennya, Panji nih, sejak kapan di bawang ular? Hei Panji, lebih banyak nomor rumahmu daripada sinur-sinur. 336. Bang Panji aku face mu, bang kenapa kamu jadi rapper? Padahal udah bagus jadi pawang ular. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Lihat, itu siapa yang Mulia namanya akunnya? Uca? Uca Hitem. Uca Hitem. Uca Hitem yang Mulia. Kenapa? Emang Hitem kan? Ini official video, Allegory. Allegory video anda kan? Betul. Allegory video anda. Lagu saya, Allegory. Yes, itu. Tuh, judulnya Allegory. Betul bang. Oke, oke. Ada pembelaannya nih? Baik, ada yang Mulia. Silahkan. Sepertinya kalau saya lihat ini juga fitnah yang Mulia. Karena kalau kita lihat dari bentuk fontnya aja sangat berbeda sekali yang Mulia. Loh, loh, loh. Dari judul, dari nama, kemudian kita lihat sebelah view. Lagi-lagi kayak gitu doang. Itu seperti saat ini yang Mulia, tidak masuk yang Mulia. Editan, jelas editan ya. Saya rasa seperti itu. Iya. Sebenarnya kan bukan 11, karena ada sekitar 16 yang Mulia, ada 5 yang tidak dimasukkan. Cuma berbeda 5 doang. Iya. Cuma berbeda 5 doang. Iya, Yang Mulia. Saya ingin melakukan pembelaan untuk klien saya, Yang Mulia. Klien saya ini sebenarnya sangat bertalenta, Yang Mulia. Anda jangan asal bicara. Anda jangan bermuka dua. Karena Anda pernah diajak ke Filipina, yo. Karir Panji ini tidak mulus. Dia bekerja keras biar bisa dapat polus. Waktu kecil jadi korban buli, jadi sudah besar. Ingin membuktikan diri, dia punya mimpi di NBA. Jadi komentator, tapi tidak dengan jalan-jalan yang kotor. Dia berusaha mengajak rekan-rekan, biar bisa berkari sukses berbarengan. Yeah, yeah. Panji, Panji. Semua, angkat tangannya ke udara. Angkat tangannya ke udara. Ya, terima kasih saudara pembela. Regen sudah membantu saya. Sekarang sebenarnya saya sekarang merasa bahagia. Karena bisa ketemu dengan Hakim Destai. Kami tidak banyak bicara. Jay lanjut Jay, ayo Jay. Ya, kami penuntut. Jadi berdua bukan kami yang banyak bicara. Anda lihat klien Anda di penjara. Hei. Hei. Kalian berdua. Lanjutin Rejet tolonglah. Hei. Hei. Kalian berdua. Jangan banyak omong. Kalau gak ada panji kalian sekarang bengong. Tanpa omong kosong. Kalian sekarang. Hanya bisa bengong dirumah. Mereka. Mangang. Tinggal. Tidak. 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 Lanjut tapi gara. Lanjut. Oke, oke. Kejahat mulai standup yang mulia, kali ini kasusnya harus diserahkan kepada tukang piercing, kenapa? Karena kasus ini harus segera ditindik lanjutin, ya 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 ya. Ditindik lanjutin bener, ditindik lanjutin. Ditindik lanjutin. Kasus ini ada bukti, belum ada taksi, saya minta dibawa saja ke tukang piercing, karena kasus ini harus ditindik lanjutin. Ditindik lanjutin. Yang mulia, semua tuduhan itu, tak ada hormat secara langsung yang hadir di sini. Yuh, yuh, siripong baju, gak salah. Yang mulia, dia harus bercala, karena dia tidak pantas jari terdakwa, jari-nya harus jadi tersangka. Bagian Boyen agak kurang tadi. Gak usah dia baluasi, Yang Mulia. Gak usah dia baluasi, Yang Mulia. Boyen sudah berusaha, apapun yang diminta, apapun yang ditanya, dia ada. Yang penting ada stoknya. Yang Mulia serius lagi dong persidangan, Yang Mulia. Yang Mulia, Bawaan jagung, tolong di... Guna, tangguna, digabot. Yang Mulia. Silahkan. Yang Mulia, kami dari tim pembela punya bukti. Betul, Yang Mulia. Iya, jadi Bang Panji ini udah berhasil membuat salah satu artis komikanya itu jadi sangat terkenal. Yes, it's true, man. Dia juga berhasil membuat karakter komika tersebut jadi ikon sampai sekarang. Kita punya buktinya Yang Mulia. Mana, tunjukkan. Sabar, sabar dulu. Ini ada, tunjukkan. Ini, ini. Sampai Amsterdam masih marah-marah juga. Sampai marah-marah lagi ngobrol doang Bang Awil. Gue juga nggak bisa tidur awalnya gara-gara lu berdua ngorok. Iya tapi saya nggak mau beli kursi, Om. Iya jangan marah dong, eh. Eh jangan marah dong. Ini marah-marah terus sama Makassar. Kok cari gara-gara, kan? Bukan, enggak, enggak. Sudah dikasih coklat lagi. Enggak, enggak marah-marah. Tentu, maaf ini. Kaga marah, ini normal. Cuman jangan ditekem seakan-akan saya mau beli kursi dong. Sofa-sofa aja. Sofa kagak, sofa juga. Ini udah sempit-sempitan, koper dimana-mana masih marah-marah. Kenapa? Kayak mau diterekam ya. Kenapa sih harus apa-apa harus sorot kamera, apa-apa harus sorot kamera. Ya nggak apa-apa. Karena gue mau bikin kompilasi lu marah-marah di Eropa. Jangan. Betul itu. Betul yang mulia. Betul yang mulia. Om Belang dapatkan keuntungan dari situ. Yes. Pernah ada kerjasama. Kelihatan. Mungkin jelas ada conflict of interest yang mulia ini. Anda bisa fokus ke saatnya hoho. Tapi yang mulia, ya memang saya pernah punya cerita dengan saudara Panji. Kemana waktu itu? Waktu itu saya ke Germany and Belanda. Belanda dan Jerman, saudara Panji betul? Betul sekali. Apa saja yang dilakukan saudara Regen ketika di Jerman. Saya bisa cerita. Stenak, 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 stenak. Stenak, duduk pas, duduk stenak. Kenapa ada ketakutan sekali ya? Ya bukan. Kan tidak ada apa-apa, nggak perlu takut. Iya, biar saya menjelaskan. Silahkan dijelaskan. Yang pasti dia sempat hilang. Bika Amor, balik. Bika Amor. Bika Amor. Bika Amor. Ini terjadi sebelum menikah? Ya, sebelum menikah. Wah, ini dia. Oke, ngapain aja Ji? Terkhusus, terkhusus, terkhusus Belanda. Terkhusus Belanda. Begini yang mulia, diantara rombongan dia paling sering. Tahan, 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 live. Dia sering hilang, balik-balik, matanya merah. Waduh. Saya bisa jelaskan? Silahkan. Saya bisa jelaskan. Verifikasi lagi. Kebetulan yang mulia, waktu di Belanda itu saya sewa taksi online yang mulia. Iya. Terus saya ingin menghirup udara Belanda. Jadi saya buka kaca, lalu saya keluarin kepala. Oh, jadi kayak debu gitu ya mulia. Jadi makanya matah saya merah. Enggak, tapi kalau cuma sekedar debu kan harusnya tersiksa. Anda ketawa-ketawa mulu kan di sana kan? Iya. Karena happy. Jangan menyapuin ya, oke? Karena happy. Sapuin. Emang apaan yang mau disapuin? Orang cuma jalan-jalan, sapuin. Padahal udah jelas. Udah jelas tadi padahal dibawa ke sana ke Eropa kan marah-marah terus. Marah-marah. Ini kok bisa ketawa-ketawa di Belanda? Ya justru untuk meredakan marah-marahnya. Jadi dia ada banyak cara untuk meredakan marah-marahnya. Mata merah, dia sempat jalan ke Ganggang. Ya ingin gak di Amsterdam? Dihibur, dihibur. Di Ganggang. Di Ganggang ada angka. Cukup, udah. Cukup ya. Tolong ya. Ah yang mulia dihukum seumur hidup aja ya. Tapi enggak bener Panji yang membuat karakter Rigen marah-marah. Ya sebenernya ya Bang Panji salah satu dia. Tapi sebelum Bang Panji itu ada sosok nama yang mulia. Sesosok nama. Seorang yang mulia seseorang namanya Barry William yang mulia. Dia yang pertama kali sering nge-videoin-videoin saya. Nempel-nempel video terus Bang Panji. Video-videoin kamu? Ya. Video apa? Ya kayak gitu yang mulia kayak di isengin aja yang mulia saya ditanya-tanyain. Lu kenapa sih cemberut mulu orang gak cemberut saya bilang gitu. Itu marah. 3DP? Ini apa namanya? Wav audio doang. MOV. MOV. Oke. Ya. Ya jadi termasuk Panji yang berbiasa juga karakternya Rigen ya. Betul. Betul. Apa? Muter Jipi. Ini orang bisa disuruh ini gak sih? Apa? 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 Maksudnya kan kita kenal pembela ini disini doang. Siapa tau ada sepak terjangnya dulu yang belum kita ketauin itu kira-kira ada apa ya? Mas terdakwah. Pak Rigen, kita ini seakrab apa nih? Perlu saya ungkap sejauh apa? Gak ada yang paling ngobrol, sharing-sharing doang. Kadang waktu itu saya mau nikah. Nah coba biar Panji yang menjelaskan. Ya ya ya. Kok sambil makan? Enak banget. Gak yang pasti gini Pak yang mulia. Pak Rigen ini kalau lagi di Belanda itu seneng jalan-jalan sendiri. Sendiri aja gak mau ditemenin sama kita-kita. Ini mencurigakan ya. Katanya galau pergi ke gang-gang. Mencari sahabat katanya nih. Mencari sahabat. Mencari sahabat di gang-gang. Iya mungkin. Mungkin rumah-rumah Pan Persi, Arjen Robben di gang-gang sana kita gak tau. Iya, iya. Ngapain? Eh, ngapain kamu sendirian jalan-jalan? Malam-malam. Nyari makanan yang mulia. Gak enggak kenapa kamu bareng-bareng? Ya soalnya katanya udah pada kenyang. Saya kan gampang lapor yang mulia. Mereka udah terbiasa makan roti. Ntar carinya kemana? Nah saya kayak di gang kan takut siapa tau ada warung Sunda gitu yang mulia. Gak ada dong. Kok bisa-bisanya di negara Belanda gampang lapar? Iya gampang lapar karena dingin. Dingin. Karena dingin. Dingin. Ini makan roti itu musim panas yang mulia dia bohong. Dingin ya? Boleh, 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 boleh. Hei. Hei. Kau doain lagi lu bener lu sungguh. Jangan ma eh. Rigen, Rigen. Oke. Ini persidangan kita alihkan. Ya. Ada tes urin untuk Rigen. Ayo saya ma. Jangan marah. Eh usah marah. Rigen gak boleh marah. Eca kalau tenangkan Eca. Sebagai asisten. Tenangkan dong. Rigen gak boleh marah Rigen. Apa ini? Apa ini? Apa itu? Ssshhh. Hahaha. Hahaha. Ini security lah. Lama-lama keselin. Iya kenapa diambut? Saya gak bisa tahan kalau lagunya itu yang mulia ahli. Oke setelah ini kita kembali lagi. Kita akan bukti-bukti lebih kuat lagi. Dan juga mungkin ada saksi ahli. Yes. Kita skor dulu sementara persidangan. Oke. Ya. 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 Ya.